Ya, hak aku untuk mengapresiasi orang, nggak usah Jokowi, kadang-kadang anakku aja aku puji di Petros, siapapun aku suka ya aku puji, kadang-kadang caranya juga beda-beda, nggak harus, keren loh, keren, nah, sampai dia bisa meyakinkan aku, gitu, he's the man, gitu ya, udah aku total, dukung dia, gitu ya. Ini seru loh, kok ini, bukak tapi teman-teman, infrastruktur, gua, eh, saya tuh kan jarang keluar, lewat depan sini, kaget-kaget lihat jago rawit itu, itu pun sebelum Covid, udah 4 bulan saya lebih nggak, nggak sana. Lalu, lalu, lalu terus. ADMS memberikan pujian tersebut, dilengkapi dengan video yang memperlihatkan pembangunan jembatan gantung. Di era Jokowi, lantas cuitan itu pun mendapat tanggapan dari netizen. Netizen tersebut menyebut bahwa ADMS adalah seorang bazar Jokowi. Ukuran kesuksesan, itu tidak harus dapat posisi, tapi tetap setia mengawal dengan cara-cara elegan, itu juga hal yang minimal jangan terlalu mencilat, tulis akun netizen tersebut. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Kita akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini, sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Bukan hanya urusan jalan toh, bukan hanya urusan pelabuhan, bukan urusan airport, bukan urusan pembangunan listrik, tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi. Menangkapi komentar itu dengan tertawa, ADMS menuturkan bahwa ketika dirinya, memuji seseorang, Kiai hingga Jendral, tak ada yang terganggu, saat aku mengapresiasi atau mengagumi dia, yang Habib, Jendral, kakekku, dan kakakku, gak ada yang terganggu, kata ADMS. Lantaran memuji kinerja Presiden Jokowi, ADMS pun tak ambil pusing, dengan hal itu begitu apresiasi Presiden, langsung disebut buzzer atau penjilat. Kejadian ini pun membuat ADMS semakin bersemangat untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Ini yang bikin aku makin semangat, mengapresiasi Presiden, ujarnya. Bahkan ADMS sekali lagi menegaskan bahwa Presiden Jokowi hebat, Jokowi memang hebat, tutur ADMS. Ini yang menurut saya, jangan menipu rakyat lah, seolah-olah itu. Dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, itu kewajiban biasa. Infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, orang disuruh makan semen, bukan dan seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan. Tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang. Sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak sehingga 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 terbuka lapangan pekerjaan, tidak ada. Ada caranya. Bikin. Ruh pertama kali melihat ada Presiden Republik Indonesia yang bersikap seperti Jokowi. Pasalnya menurut Adi dari semua Presiden, belum pernah ada seperti Jokowi yang tetap sabar meski dihina bertahun-tahun. Aku lahir di era Presiden Soekarno. Akan beruntung bisa berkenalan dengan semua Presiden berikutnya. Belum pernah kusaksikan ada Presiden Indonesia yang dicela bertahun-tahun seperti Presiden Jokowi, kata Adi MS. Saudara Adian mengatakan prestasi-prestasi tentu dari versinya. Kalau Pak Dijon bilang dia Presiden Pelangap Longo, tapi mau setuju tidak setuju, Pelangap Longo ya. Iya, nggak langsung ya, tapi arahnya kesana kan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kita tahu arahnya. Tidak masalah. Nah, nggak apa-apa. Adi Saudara Adian mengatakan prestasi-prestasi tentu dari versinya. Kalau Pak Dijon bilang dia Presiden Pelangap Longo, ya nggak apa-apa, kan kita tahu arahnya. Tidak masalah. Enak nggak apa-apa. Orang yang di fitnah terbanyak seumur hidup ya. Aku, lihat ya Jokowi dari tang fitnanya itu udah luar biasa. Dengan yang semua akhirnya terbukti, ia pun mengaku kagum lantaran Jokowi bisa menahan emosinya dan tetap fokus bekerja untuk rakyat rendah. Seolah-olah infrastrukturnya menjadi etalasi keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Sombong amat. Orang yang di fitnah terbanyak seumur hidupku ya, aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnanya itu udah luar biasa. Yang semuanya akhirnya nggak terbukti, nggak terbukti. Lantan gubernur DKI itu kerap dihina habis-habisan. Hebatnya beliau tidak terpancing emosinya. Tapi tetap fokus bekerja. Ujar ADMS, bahkan kata Adi hinaan maupun tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak terhadap Jokowi itu menurutnya cukup keras. Akan tetapi mantan wali kota Solo itu tetap sabar dan mampu mengendalikan emosinya. Disebut pelonga-pelongo tapi besoknya disebut otoriter. Disebut komunis tapi besoknya disebut liberal. Dan seterusnya tuturnya. Adi juga menilai tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula halnya dengan Jokowi yang hanya manusia biasa. Tak ada manusia sempurna. Presiden Jokowi pun bukan manusia sempurna. Lengkapnya. Lantaran hal itu ia pun mengaku. Banyak belajar dari akhlak. Maupun sikap Jokowi dalam menghadapi hinaan. Oleh karenanya ADMS menegaskan. Akan tetap respek yang mendukung setiap langkah Presiden Jokowi dalam mengurus negara. Tapi setidaknya aku belajar mengenai akhlak dari sikap dan tindakannya. Jokowi, aku akan selalu bersamamu. Ujarnya. Bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa. Coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Kita telah bangun yang nepalaparing. Ini adalah tersambungnya backbone. Dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi. Ya, hak aku untuk mengapresiasi orang. Gak usah Jokowi. Kadang-kadang anakku aja aku puji di Petsos. Siapapun aku suka ya aku puji. Kadang-kadang caranya juga beda-beda. Juga harus keren loh, keren. Nah, sampai dia bisa meyakinkan aku. He's the man gitu ya. Udah, aku total. Dukung dia gitu ya. ADMS memberikan pujian tersebut. Dilengkapi dengan video yang memperlihatkan pembangunan jembatan gantung. Di era Jokowi, lantas cuitan itu pun mendapat tanggapan dari netizen. Netizen tersebut menyebut bahwa ADMS adalah seorang bazar Jokowi. Ukuran kesuksesan. Itu tidak harus dapat posisi. Tapi tetap setia mengawal dengan cara-cara elegan. Itu juga hal yang minimal jangan terlalu menjilat. Tulis akun netizen tersebut. Kalau sekarang memang harus ada satu. Dulu sebelum ada jembatan memang susah kalau kita bekerja. Kalau sekarang kita memakai jembatan ini agak maksimal tidak bagus. 100 persen. Biasanya berisinya riwacana 1 liter cuma 2-3 hari. Sekarang 1 minggu. Dua sini kan mongkong-mongkong pas. Pas turun itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong masa orang disuruh makan aspal, orang suruh makan semen, dan seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan. Tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang. Sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsal api minim murah, simsal api minim jadi water buka lapangan pekerjaan, tidak ada. Ada caranya. Bikin.